5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik kelas 1 Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang sehat, semangat dan kalian siap untuk belajar Nah hari ini kita sudah sampai di pembelajaran 6 Kita belajar tentang diriku di tema 1, aku merawat tubuhku di subtema 3 Ayo adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Hari yang cerah Bapak guru memeriksa kebersihan siswa Mulai rambut hingga kuku Rambut Udin bersih dan harum Kuku Siti pendek dan rapi Telinga Beni juga bersih Semua menjaga kebersihan tubuh Ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Udin dan teman-teman di sekolahnya Jadi bapak guru memeriksa kebersihan siswa Dari rambut hingga kuku Nah adik-adik perlu dicontoh nih Rambut Udin bersih dan harum Kukunya Siti pendek dan rapi Telinga Beni juga bersih Begitu pula adik-adik semuanya Kalian harus menjaga kebersihan tubuh kalian Taukah kamu cara membersihkan telinga? Adik-adik apakah kalian pernah membersihkan telinga? Apakah kalian menggunakan cotton bud ketika membersihkan telinga? Nah adik-adik perhatikan gambar ini Di sini Beni Itu dibantu oleh ibunya membersihkan telinga Bersihkan bagian daun telinganya saja Nah adik-adik harus berhati-hati ketika menggunakan pembersih telinga atau cotton bud Karena kalian masih kecil nih Minta tolonglah kepada ayah atau ibu kalian Untuk membersihkan telinga kalian Karena ini sangat berbahaya adik-adik Kalau kalian membersihkannya sendiri Dan tiba-tiba Kalian tidak tahu apa yang harus dibersihkan Lalu bisa saja itu kapas di cotton budnya Tertinggal di dalam telinga itu juga berbahaya Atau kalian terlalu dalam membersihkan telinganya Itu juga berbahaya Jadi minta tolonglah kepada orang tua kalian Telinga kalian harus tetap dijaga kebersihannya Nah adik-adik Tubuh itu harus dirawat dengan teratur Adik-adik bisa membuat jadwal merawat tubuh Lakukan di rumah bersama ayah dan ibumu Nah minta orang tuamu, ayah atau ibu Membuat jadwal kegiatan merawat tubuhmu dengan teratur Contohnya di sini Misalnya nih Tanggal 1 Agustus kegiatannya mandi Menggosok gigi, menggunting kuku Nah apakah adik-adik lakukan atau tidak lakukan Jika dilakukan beri jentang di tempat dilakukan Kalau tidak dilakukan ya kita beri jentang di sini adik-adik Lalu misalnya nanti tanggal 2 Agustus Mandi, menggosok gigi, membersihkan telinga Apakah kalian lakukan atau tidak Ini adalah jadwal merawat tubuh kita Hari ini ibu guru bercerita Ada seorang anak sakit gigi Rasanya sakit sekali Dia tak pernah sikat gigi adik-adik Ternyata ya dia itu sakit karena tidak pernah sikat gigi Akibatnya giginya berlubang Dia sangat menyesal Sekarang ia rajin merawat gigi Adik-adik pernahkah kalian merasakan sakit gigi? Pasti rasanya sakit sekali adik-adik Makanya kalian harus menjaga gigi kalian Supaya tidak berlubang Dengan cara rajin menggosok gigi Setelah makan dan sebelum tidur Lingkari kata yang tepat Di sini Kak Citra punya sebuah kalimat Dan di dalamnya itu Dalam kalimat itu ada tanda seperti ini Ini namanya tanda kurung Ada dua kata mandi dan keramas di sini Nah kita pilih satu kata yang sesuai dengan kalimatnya Contoh Ini kalimat yang pertama Udin Mandi atau keramas memakai sabun? Nah kalau memakai sabun itu mandi atau keramas? Iya mandi Maka kata yang kita lingkari adalah mandi Kalimat yang kedua Beni pergi ke sikat atau dokter gigi Apakah ada Beni pergi ke sikat gigi? Tidak ada adik-adik Berarti di sini yang dilingkari adalah kata dokter Jadi Beni pergi ke dokter gigi Kalimat berikutnya Dayu mencuci Pilihannya rambut atau tangan memakai sampo Nah kalau mencuci Memakai sampo itu berarti mencuci apa? Ya mencuci rambut Maka kata rambut yang kita lingkari Kalimat berikutnya adalah Lani menggosok Pilihannya gigi atau telinga dua kali sehari Ya Lani menggosok gigi Soal yang terakhir nih kalimat yang terakhir Setelah bermain Edo mencuci Pilihannya hidung atau tangan Ya bagus sekali Mencuci tangan Jadi kata tangan yang kita lingkari Sakit perut Beni bermain di taman Di sana ada ayunan Ada juga bak pasir Beni bermain pasir Setelah itu Beni membeli kue Beni makan kue Rasanya enak sekali Di sekolah Beni sakit perut Ternyata Beni lupa mencuci tangan Sebelum makan Nah ini adik-adik Pentingnya kita mencuci tangan kita Sebelum kita makan Ini tadi Beni bermain pasir Pastikan ada kumannya kotor adik-adik Dia lupa cuci tangan malah langsung makan Kue Jadi kuman-kuman yang ada di tangan kita Pindah ke kuenya Lalu kuenya kita Makan Nah bisa menyebabkan Sakit perut Jadi biasakan cuci tangan Sebelum makan Bermain sambil mengurutkan bilangan Udin dan teman-teman bermain bersama Bermain sambil mengurutkan bilangan Setelah bermain mereka tak lupa membersihkan tubuh Tubuh yang terawat pasti sehat Nah disini kita akan belajar mengurutkan bilangan Perhatikan angka pada kalung temanmu Nah nanti adik-adik bisa buat seperti ini nih Nah ya Teman kalian diberi kalung angka Dari angka 1 sampai angka 5 Lalu berbarislah sesuai urutan maju Atau dari yang kecil ya Dari yang terkecil Juga bisa dengan urutan dari yang terbesar Contohnya disini Urutan maju dulu Ada angka 2 5 1 4 3 Jadi kalau urutan maju Itu berarti dari angka yang paling kecil dulu Berarti angka yang paling kecil adalah Angka 1 2 3 4 5 Itu kalau urutan maju Dari yang terkecil menuju yang terbesar Nah sekarang kalau urutannya mundur Dari 2 5 1 4 3 Berarti dari angka yang terbesar ke angka yang kecil Angka yang terbesar adalah angka Ya angka 5 Maka kita tulis 5 4 3 2 1 Ini adalah urutannya Kalau urutan mundur adik-adik Jadi kalian bisa bermain dengan angka bersama teman-teman kalian Nah itu tadi adik-adik pembahasan kita di tema 1 subtema 3 pembelajaran yang ke-6 Semoga adik-adik bisa memahami apa yang Kak Citra sampaikan Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran dari Kak Citra Semoga kalian tetap sehat semangat dalam belajar Terima kasih dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa